Tentunya dalam rangka menggerakkan UMKM, Paltivi mengadakan event Jalan Sehat dan Gebiar UMKM Sumsel 2023. Paltivi menyiapkan kupon Jalan Sehat sebanyak 2.500 kupon untuk Jalan Sehat. Paltivi akan menggelar Jalan Sehat dan Gebiar UMKM Sumatera Selatan 2023 yang dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 September 2023 mendatang. Untuk memperiakan event tersebut, Paltivi akan membagikan ribuan kupon undian berhadiah kepada para peserta. Pada saat Paltivi, Hanida Syafrina mengatakan Paltivi menyiapkan kupon undian sebanyak 2.500 kupon dengan nama Gebiar UMKM dan Perbankan. Selain Jalan Sehat, Paltivi juga mengadakan Senam Sehat dan Door Prize. Untuk mendapatkan kupon tersebut cukup mudah, di mana peserta datang langsung ke studio Paltivi dengan membawa fotokopi KTP serta peserta akan dijatahi satu kupon yang nantinya dapat ditukar hadiah menarik jika beruntung. Pada saat pengundian, peserta yang mendapatkan hadiah harus sesuai dengan KTP yang didaftarkan dan tidak boleh diwakili. Sampai kali ini kita menyiapkan 2.500 kupon. Nah ini kali ini Paltivi, Jalan Santanya namanya Gebiar UMKM dan Perbankan. Selain Jalan Santai, kita ada juga Senam Sehat sama Door Prize. Nah masalahnya adalah setiap orang itu hanya berkesempatan mendapatkan satu kupon. Jadi satu KTP, satu kupon, satu nama. Itu pun pada saat pengambilan hadiah harus orang yang bersangkutan tidak bisa diwakilkan. Nah untuk anak-anak yang belum memiliki KTP silahkan ikut jalan tapi tidak diberikan kupon undian. Untuk cara mendapatkan kupon undian itu benar? Ya, bagi yang ingin mendaftar silahkan daftar ke Paltivi, bawa foto kopi KTP, nanti akan mendapatkan kupon undian. Jadi silahkan sebelum kuotanya habis karena biasanya 2.500 itu cepat habis. Hanida menambahkan untuk total pendaftar jalan sehat hingga saat ini sudah mencapai 188 peserta.